Halo teman-teman semua kita ketemu lagi di tutorial melukis itu mudah jangan takut salah nah masih di channel finautis kali ini kita akan membuat satu objek perahu di atal di tengah samudera atau kapal di tengah samudera bahan-bahan yang kita gunakan masih tetap sama seperti yang kemarin teman-teman ya kita bikin kuas nomor delapan sorry kita pakai kuas nomor delapan dan kuas nomor satu ini aja Oke langsung aja kita buat untuk peraunya kita pakai kuas kecil untuk sekatnya atau pakai pensil boleh ya kita pakai pensil aja dulu ya Nah teman-teman kita pakai pensil saja terus media atau kanvas kanvas kita atau kertas kita bisa kita pakai posisi tidur seperti ini atau bisa kita pakai juga dalam posisi berdiri seperti ini Oke kita bikin posisi berdiri seperti ini teman-teman ya atau posisi partikal kita kita bikin skatnya dulu ini tiangnya tiang layar terus ini adalah perahunya Oke kira-kira seperti ini kita bikin sekat dulu setelah itu kita masuk ke sesi pewarnaan ya Nah seperti ini lalu ini tiang yang di belakang ya Hai kita bikin layarnya teman-teman ya layarnya seperti ini kira-kira sampai di ujung sini dan seterusnya ya Hai ingat teman-teman usahakan garis ini dari atas ke bawah ini ini harus lurus ya garis-garis-garis ya garis-garis-garis harus lurus Oke ini juga sama garis-garis nah ini lengkung lengkung nah nah kayak gini kira-kira teman-teman ya ya temen-temen sekat kita kira-kira seperti ini nah jadi hari ini kita bikin perahu atau kapal di tengah samudera ini ada lagi layar yang dari atas ke bawah sini akan lengkung 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 ya Nah gitu ya lagi kurang-kurang lebar lengkungnya lengkung 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 iya ya terus untuk layar yang di belakang juga sama kayak yang di depan sini ya kita buat sama ini kita perbaiki dulu ini layar yang di belakang juga sama seperti ini kira-kira kita bikin garis-garis-garis terus lengkung lagi temen-temen lengkung lengkung nah ya tak ya lagi Oh ini ada kesalahan lengkungnya kurang yang melebar lengkung 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 nah ya bentar ya kita perbaiki dulu layarnya nah seperti ini ini juga ada di sini lengkung 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 nah ya tak sekat kita hampir jadi teman-teman Hai setelah ini kita akan memasuki sesi pewarnaan ya seperti ini nah teman-teman sekatnya seperti ini lalu perau kita ya kapal kita kali ini ada semacam ruang-ruangan terus perau kita juga ada tangganya ya kita bikin tangga dari atas ke bawah ya kita garis garis nah tangganya seperti ini ya teman-teman ini lautnya ya usahakan teman-teman ya batas laut yang sebelah kiri ini dengan yang kanan ini harus lurus persis jangan sampai terlalu ke atas atau jangan sampai terlalu ke bawah ya oke di sini nanti kita bikin awan ya awan kita kasih gini dan seterusnya ya teman-teman kita akan masuk ke sesi pewarnaan oke kita siapkan warna pokok kita putih biru merah kuning dan hitam untuk kapalnya kita bikin warna putih sama merah ya kayak bendera kita putih sama merah ya kita siapin dulu putih merahnya dan juga untuk warna yang lain nah teman-teman kuning putih dengan merah perbandingannya satu banding satu kira-kira jadinya seperti ini kita kuaskan kita goreskan untuk kapal kita yang ada di sisi bawah nah tik 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 nah tidak harus garis ini ya garis tapi kita sesuaikan dengan kondisi objek kita tik 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 seperti ini oke nah kira-kira seperti ini setelah itu kita bikin warna untuk yang di sebelah atasnya ini kapal kita kita ada semacam ruangan-ruangan kita bikin ruang-ruangannya seperti ini ada kamar tidur ada kamar apa ruang dapur dan lain-lain kira-kira seperti itu jadi objek kita adalah kapal nah nah kira-kira seperti ini terus ini juga masih warna merah tua sampai ke atas sini ya teman-teman ya nah seperti ini kira-kira ya nah teman-teman kira-kira seperti ini lalu untuk layarnya kita pakai warna biru ya biru kita campur dengan warna coklat yang barusan kita pakai nah jadinya seperti ini biru oke iya biru seret 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 semua ini biru semua warna biru ya seret 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 nah goresannya seperti itu biru natural kita campur dengan coklat yang warna ah warna coklat yang kita pakai tadi ya ini kira-kira ya terus semua layarnya kita bikin warna biru teman-teman seperti ini kira-kira yang di atas juga sama warna biru nah nah teman-teman seperti ini kira-kira warna warna biru kita sudah kita goreskan pada layarnya nah setelah ini kita bikin pencahayaan dengan memoleskan warna putih di sisi yang kita kehendaki seperti ini contohnya nah set 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 ya kan set set ini juga set set kita perhalus dulu ya ya kita perhalus dulu ya teman-teman ya ya kita perhalus dulu seperti ini ya ya Kenneth kita perhalus halus kita perhalus set 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 na mojirkan Nah gitu aja set 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 Oke ini ada warna gelap soalnya layar kita tidak tersentuh cahaya jadi kelihatan gelap kita bikin warna gelap merah dan biru perbandingan satu banding satu kira-kira seperti ini temen-temen ya shred 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 gitu ya set 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 Oke ya temen-temen kira-kira seperti ini lalu kita ke pewarnaan badan kapal kita kita pakai warna putih ya seperti ini kita kasih warna putih badan kapal kita nanti disini ada apa ornamen kecil-kecil gitu ya ada bulat-bulat untuk kapal kita ya diselesaikan dulu warna badan kapal kita nah kira-kira seperti ini teman-teman lalu kita pakai kuas kecil nomor satu untuk jendela kapal kita ya jendelanya seperti ini kita kasih bundaran ya bundaran-bundaran seperti ini kita kasih tutul aja ya tun 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 nah gini aja dan seterusnya teman-teman ya sampai ke belakang sini jadi kelihatan jendelanya semakin jauh semakin kecil kelihatannya ya seperti ini terus ya setelah itu kita bikin garis di badan kapalnya nah kita bikin garis di belakang kapalnya biar pas dengan posisinya kita arahkan dari jendela tadi bulatan-bulatan tadi ke depan kira-kira seperti ini seperti ini seperti ini ya kira-kira ya oke terlalu melebar lalu kita bikin jendela lagi disini ya ini ada jendela ada pintu dan lain sebagainya di kapal kita set kita kasih garis ini ada jendela 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 dan seterusnya ya teman teman nah ini ya kita kasih unsur warna putih ya sedikit unsur warna putih sedikit nah kira kira seperti ini teman teman nah agar kelihatan ini ada ada semacam ruangan ya yang membatasi atau sekat persekatnya nah kira kira seperti ini ya ya teman teman kita selesaikan dulu untuk garis garis di prau ya praunya seperti ini biar kelihatan bahwa ini adalah ruang ruang nah nah contohnya seperti ini teman teman ya teknik kita ini kita ada tangga ya ada tangga terbuat dari tali ya ini bentuknya garis kecil-kecil nah kita kesampingan dulu bikin itu nanti setelah kita selesai bikin background langitnya nanti tangga itu kita buat ya kalau dibuat secara terbalik tangga kita buat dulu nanti kita kesulitan bikin background langitnya ya oke kita sementara ini langsung bikin warna laut ya untuk laut warna biru untuk lautnya setelah itu kita bikin backgroundnya langit oke oke teman teman kita bikin lautnya sekarang ya warna yang kita butuhkan adalah biru sama merah perbandingannya biru dua merah setengah kira-kira ya jadinya seperti ini biru agak gelap atau biru tua ya kita goreskan set 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 gini ya set 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 kenapa kok ini warna gelap soalnya ini ketutupan perahunya ya ketutupan perahunya ketutupan kapalnya nah yang ada di sisi sebelah kanan dan kirinya perahu ini jelas warna agak terang agak terang kayak gini ya eh ingat pencahayaan itu penting teman teman ya penting agar kelihatan objek kita berdimensi kelihatannya nah nah seperti ini kira-kira dan seterusnya kita bikin laut sampai di sebelah kiri sini nah ya toh nah kira-kira seperti ini lautnya samudera ini perahu kita di tengah samudera wah hebat hebat ini hebat samudera luas nah seperti ini ya teman teman ya setelah itu kita bikin langitnya nah masih sama pencampuran warna biru natural dengan warna putih perbandingannya tiga putih biru satu kira-kira warnanya seperti ini kalau misalkan kurang putih kita tambah warna putih dan seterusnya ya kita selesaikan dulu untuk langit langitnya nah seperti ini kita selesaikan dulu setelah itu kita bikin tangga tangganya perahu ya seret 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 kita bikin garis seperti ini saja biar memudahkan kerjaan kita seret 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 dan seterusnya nah seperti ini teman teman seret 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 kita membutuhkan warna untuk mendung ya kita bikin warna putih gini aja seret 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 atau tul 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 gini aja ya tul 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 wah mudah sekali teman-teman ya sip kita lanjutkan semuanya ya Nah seperti ini teman-teman habis ini kita akan perjelas untuk mendungnya ya untuk awannya kita perjelas lagi Nah sementara kita masih menyelesaikan langitnya dulu ya seperti ini Iya setelah ini kita bikin mendung atau awannya boleh disekitar sini boleh ya caranya gampang set 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 tul 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 gini aja ya nggak usah repot-repot tul 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 nah gini aja warna putih kita kita gores Kan disini tul 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 ul dan seterusnya ya Hai ya temen-temen yang kosong-kosong ini kita isi semua ya Yang kosong-kosong ini ini penting jangan sampai ada ruang kosong di objek lukisan kita Nah kita isi dulu sampai penuh ya semua disesuaikan dengan warna langit kita Iya nah teman-teman seperti ini ya pokoknya jangan sampai ada ruang kosong dalam objek lukisan kita harus full warna ya Nah seperti ini kira-kira Oke wuhh lukisan kita hampir jadi temen-temen nah ya ya tinggal sedikit lagi Hai nah kira-kira seperti ini temen-temen ya eh Oh ini ada kesalahan sedikit nanti kita perbaiki Hai seperti ini kira-kira langitnya Nah setelah ini kita bikin awan-awannya ya awan-awannya berwarna putih nanti ini kita perbaiki oke background warna kita oke background kapal kita maksudnya seperti ini eh eh ya kita selanjutnya akan bikin wa warna untuk awannya kita ambil warna putih natural kita tool 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 gini ya eh agar kombinasi a kombinasi warnanya keren dengan warna dasar kita tadi kita pilihkan warna putih yang netral gini aja ya tul 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 pas dengan objek yang kita inginkan tool 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 mau dibikin bulatan-bulatan gini boleh enggak apa-apa silahkan asalkan membentuk awan ya asalkan membentuk awan tool 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 boleh nah gini awan kita dan seterusnya teman-teman ya nah teman-teman ini kita akan bikin awan di sebelah kiri ternyata kita agak kesulitan nah seperti ini kita agak kesulitan untuk bisa menjangkau ke apa tepi layar kita caranya kita balik enggak apa-apa seperti ini ya kita balik kayak gini enggak apa-apa jadi memudahkan proses kita agar hasil kita maksimal dan kita membuatnya tidak kesulitan seperti ini kalau sudah selesai kita kita balik lagi ya ya seperti ini lagi kita teruskan bikin awan kita sampai selesai ya kita buat ke pengaitnya ya pengait layarnya kita pakai warna biru dan merah seperti ini pengait layar nah oke teman-teman kira-kira seperti ini kita sambil memperbaiki sisi-sisi mana saja yang harus Hai diselesaikan termasuk yang seperti ini Hai nah perahu kita ini ada banyak talinya nah kita bikin tali-tali seperti ini ya set 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 gini aja set 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 nah banyak talinya ya set 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 nah gitu aja nah saya tadi udah bilang ke kalian semua kita perahu kita ini ada tangganya teman-teman ya harus tahu kita ada tangganya set set sekageldoknya kita anak lain-teman ya sebelum kita bikin background-nya Sorry tangganya kita perbaiki dulu riak-riak gelombang yang ada di lautnya seperti ini kelihatannya gelap ya harus gelap seperti ini Nah biar kelihatan kalau ini lautnya ya kita bikin tangganya dengan warna yang terang dengan warna yang terang kira-kira seperti ini tangga kita ini tangan kita kita letakkan di kanvas tapi harus posisi kering kanvasnya ya kita bikin tangganya sampai segini nah seperti ini ya kira-kira ya tangga seret 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 dan seterusnya ya teman-teman ya kita juga perbaiki ini tiang-tiang kita yang perlu kita kasih pencahayaan nah seperti ini tiang-tiang kita disini juga ada tangga ya teman-teman ya tapi tidak kelihatan jelas tapi yang jelas ini merupakan sebuah tangga nah sekali lagi kita perbaiki pencahayaan perahu kita nah yang paling yang paling sering kita lupakan ada satu sisi yang nah contohnya seperti ini sering kita lupakan nah disini ada buih ya buih laut karena terkena apa dorongan dari perahu kita seperti ini kira-kira ada buihnya sedikit tidak boleh terlalu banyak-banyak jangan banyak-banyak nah seperti ini nah seperti ini lalu laut kita kita bentuk seperti ini goresan kecil-kecil sekali caranya kalian jangan terlalu tekan kuasnya ya jangan terlalu ditekan kuasnya nah biar kelihatan kalau ini laut oke seperti ini ya nah oke kita send warna hitam sedikit ya warna gelap untuk laut kita tetap dengan pewarnaan biru dan hitam sedikit-sedikit saja agar kelihatan ini ada objek perahu nah seperti ini teman-teman lukisan kita hampir sampai hampir jadi hampir selesai wah gini loh nah oke nah gini teman-teman nah akhirnya selesai selesai teman-teman lukisan perahu kita di tengah samudera semoga ini jadi motivasi buat kalian ya jangan lupa subscribe like share dan komen ya agar kalian selalu update tutorial terbaru dari fin autist channel oke melukis itu mudah jangan takut salah see you bye-bye bye Terima kasih.